Biasa atau luar biasa? Luar biasa kak eka. Ya, mujizat adalah kejadian luar biasa yang tidak bisa diterima titik-titik manusia, akal sehat atau otak. Nah, biasanya mujizat itu nggak bisa diterima oleh apa nih adik-adik? Akal sehat atau otak? Satu atau dua? Jawabannya satu dan dua. Banyaknya dua nih kak eka. Mana yang benar kak eka? Ya, yang benar itu akal sehat. Kenapa? Karena kalau otak itu bentuknya ya, akal sehat itu pikirannya. Jadi, tidak bisa diterima oleh akal sehat adik-adik. Kalau otak sih bisa menerima apa? Jadi, adik-adik pelajaran-pelajaran yang lain, matematik dan sebagainya. Tapi kalau akal sehat itu cuma bisa membedakan, eh ini masuk akal nggak ya? Ini apa? Mujizat bukan ya? Kira-kira kayak gitu ya. Akal sehat adalah daya perpikirnya adik-adik. Kalau otak itu sih bendanya. Nah, lanjutnya. Dan diberikan Allah kepada para apa adik-adik? Nabi Rasulullah atau manusia biasa? Oke, kira-kira mukjizat ini diberikan Allah kepada siapa nih? Apakah Nabi dan Rasul atau manusia biasa juga bisa dapat mukjizat? Adik-adik, boleh dijawab ya. Nabi dan Rasul atau manusia biasa? Atau satu dan dua deh. Ketik satu atau dua, oke? Diketik dulu silahkan jawabannya. Wah, kalau pakai kan nomor satu. Ya, betul. Nomor satu ya. Jadi, adik-adik harus tahu nih. Mujizat adalah kejadian luar biasa. Luar biasa bukan orang yang sampai kaget gitu ya. Yang tidak bisa diterima akal masyarakat manusia diberikan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Jadi, kejadian luar biasa diberikan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Ya, ingat ya. Nah, contoh mukjizat adalah ada batu nih. Keluar utak. Kerek. Nah, ini mukjizatnya Nabi siapa nih adik-adik? Oke. Adik-adik mungkin pernah dengar cerita atau kisah Nabi dan Rasul ya. Kalau mukjizatnya batu dibelah menjadi untak mukjizatnya Nabi siapa? Oke, coba kita lihat. Ada yang jawab Nabi Nuh, ada yang jawab Nabi Taud, ada yang jawab Nabi Soleh, kakak. Iya, yang benar mukjizatnya Nabi Soleh ya. Nih, contoh lagi nih. Ada orang buta ya. Sama Nabi diusap matanya. Eh, jadi sembuh. Nah, ini mukjizatnya Nabi siapa? Nah, kira-kira mukjizatnya Nabi siapa ya yang bisa, yang tadi ya buta, kemudian diusap, jadi bisa melihat. Depannya apa? Oh, hurufnya. Huruf depannya. Oh, nanti ada yang jawab nggak nih? Ada yang jawab Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad. Wow. Depannya apa, kak Eka? Huruf I. Huruf I, adik-adik. Nabi Isa, katanya kak Eka. Iya, betul. Kejadian luar biasa dari Allah buat Nabi dan Rasul ya.